Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Bromant Series Gimana keber kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum manuasi Singci Prequal dari Raja Gila Asura 425 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Kaisar Sitian menggunakan formasi surga yang dasyat Untuk membunuh Raja Gila yang ditahan pergerakannya oleh Raja Yaksa Raja Yaksa yang hampir mati pun lalu melemparkan Raja Gila ke arah Kaisar Sitian Dengan kondisi tubuh yang retak dan hampir hancur Luhu pun kini mengarah ke Kaisar Sitian Walaupun ia hampir mati Tapi tampaknya tak menyurutkan Luhu untuk terus bertempur Luhu pun kini tetap berusaha untuk mengangkat pedangnya dan berkata Hei Kaisar, aku melihatmu Hal itu membuat ketika Jenderal Surga pun panik Jenderal Timur pun berkata Daya tahan tubuh yang mengerikan Awas, Raja Asura akan menyerang Jenderal Barat pun menyahut Tidak bisa menunggu lebih lama lagi Cepat dorong kekuatan formasi surgawe ke puncak Jenderal Selatan pun menjawab Baiklah Dan kini terlihat Luhu pun mulai meluncur dan berteriak Hiyaa Melihat hal itu, Kaisar Sitian pun kini menjadi waspada dan berkata Dia sangat cepat Walaupun telah menjadi abu terbang Tak kuduga dia tidak mundur sama sekali Apakah kau ingin terus bertarung? Walaupun hanya tinggal satu jari yang tersisa? Dan Mak Bum Seketika sinar kekuatan formasi bunga surgawe itu meledak lagi dengan sangat dasyat Hal itu membuat Raja Aksa pun langsung berteriak kesakitan dan berkata Hei, Dewa yang hebat Tolong diingat Aku tidak mengkhianatimu Kalianlah yang mengkhianatiku sebagai pelayan yang setia Ledakan yang dasyat itu jelas membuat semuanya pun tercengang Para Dewa yang melihat hal itu pun tak percaya Kaisar Sitian benar-benar mengeluarkan formasi pertempuran terkuat yang legendaris Yang bernama Tianjing Mereka juga tak menyangka karena baru kali ini mereka melihatnya Bagian pun juga sangat kehiranan para Dewa sampai mengeluarkan jurus legendaris untuk melawan Asura Sedangkan para Asura yang melihatnya pun tak tahu apa itu Yang mereka tahu itu adalah kekuatan yang sangat buruk Mereka pun juga dikagetkan Dengan badai pasir akibat ledakan itu yang akan menyambar mereka Karena saking dasyatnya Ledakan ini menimbulkan dampak yang sangat luas di medan pertempuran ini Dan dari ledakan itu Kini terlihat Kaisar Sitian pun mulai terlempar keluar Ia pun lalu mulai berusaha untuk menghentikan tubuhnya di padang pasir itu dan berkata Apakah ini berhasil? Dia seharusnya sudah mati Dan kini terdengar suara yang berkata Hei hei Tidak semudah itu Dan ternyata itu adalah Raja Yaksa yang tubuhnya sudah sangat sekarat Dan tubuhnya sudah sangat remuk Dengan sisa tenaganya ia pun lanjut berkata Kaisar Tehatan tubuh dari saudara Luhu Tak diragukan lagi Sangat kuat sekali di luar perkiraanku Sitian pun menyahut Itu gara-gara kamu Iblis merah Jika kamu bisa bertahan sedikit lebih lama Luhu pasti sudah musnah Raja Yaksa pun lalu menjawab Hei Sangat mudah sekali kau mengatakannya Ini bukan nyawamu Aku bekerja untuhmu untuk menukar uang Dan aku bahkan tidak mau mati Aku tidak akan melakukan bisnis dengan kerugian Kaisar surga Kamulah yang mengkhianatiku sebagai pelayan yang setia Sia-sia aku membawa pasukanku Untuk membantumu jika akan berakhir seperti ini Kaisar Sitian pun kini langsung menyubek bajunya sambil berkata Hmm, karena aku tahu Iblis sepertimu tidak pernah bisa dipercaya Aku bisa mengatasinya tanpamu Sitian pun kini lalu berlari untuk mendekati Luhu Dan betapa terkejutnya Ketika ia melihat sebuah api yang bergobar Dan itu adalah api tempur asura dari tubuh Luhu yang bergobar-gobar Kaisar Sitian pun sangat kaget melihat hal itu Karena api tempur asura itu Perlahan memulihkan tubuh Raja Gila yang telah hancur Bahkan Raja Gila pun telah mulai membuka matanya Dan jeng Seketika kini terlihat Raja Gila dengan tubuh yang telah kembali pulih Dengan api tempur asura yang membara Legenda mengatakan Bahwa Dewa Perang Asura Yang telah sampai kekuatan puncaknya Setiap luka yang ia alami dapat pulih dengan kecepatan tinggi Tanpa penurunan fisik dan mempertahankan efektivitas pertempuran puncak Ranah itu disebut ranah tanpa pamrih Dan setelah itu Kesadaran diri akan menghilang Dan hanya menyisakan keinginan yaitu untuk bertarung Melihat hal itu Raja Yaksa pun langsung tertawa terbabak Hahaha Sudah aku katakan Hahaha Rasain lu Hei Kaisar Surgawi yang agung Aku sudah melihatnya Bagaimana nasibmu nanti Hahaha Kaisar Sitan pun lalu berkata Tak ada keraguan di hatiku Raja baru asura Luhu Di awal Aku telah salah menilainya Dia adalah lawan yang kuat dan mematikan yang belum pernah aku temui Dari lubuk hatiku yang paling dalam Dia membuatku takut Kaisar Sitan pun kini mulai bersiap dengan pedangnya Sedangkan Luhu pun kini berlari menuju Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun lanjut berkata lagi Dalam menghadapi lawan seperti itu Haruskah aku melarikan diri? Tidak Rasa malu dan sakit yang dia berikan padaku Hanya akan melekat selamanya Aku ingin bertarung Dan iya Ini mereka pun akan menyerang satu sama lain Dan mulai menebaskan pedangnya masing-masing Dan Terang Tak disangka pedang surga Kaisar Sitian pun langsung patah Dan lepas dari tangan Kaisar Sitian Akibat tebasan dari Raja Gila Jelas hal itu membuat Kaisar Sitian sangat panik dan berkata Jika aku kalah Aku tak punya apa-apa lagi Tapi Ada satu hal yang tidak boleh hilang Yaitu Martabat Martabat terakhir dari Kaisar Surugawi Dan kini terlihat Luhu pun sudah meluncur Dan akan menusukan goloknya tepat di hadapan Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun hanya bisa melongo dan berkata Itu pedangnya Dia akan benar-benar menghabisiku Harapan dari segalanya Tanggung jawab Semuanya Telah diberikan kepadaku Aku Adalah Kaisar Surga yang agung Para dewa memandangku Aku sekarat pada saat ini Jika kali ini aku mati Apa kesan mereka semua terhadapku? Sitian pun lalu membayangkan bagaimana Kesan para penduduk surga terhadapnya Pemasyuri pun berkata Kamu terlalu berani Kaisar Agung Sitian Ah Anda telah banyak berkorban untuk kami semuanya Semua orang mencintaimu Para dewi berkata Istana surga Pemimpinnya sangat baik Sedangkan Tetua berkata Di Sitian Membelah kemuliaan dewa Dan dewi kecil berkata Terima kasih Tanpamu Aku sudah mati sejak lama Dewa Sasin pun berkata Anda melakukan perjaan dengan baik Sedangkan para prajurit pun dengan kompak berkata Kami selalu setia kepada Kaisar Sitian Lalu tata-tata dengan riang mengucapkan selamat pagi kepada Kaisar Sitian Dewi-dewi pun berkata Kaisar Sitian Memang dewa yang sempurna Kaisar Sitian yang agung Benar-benar Tidak ada kurangnya sama sekali Anda adalah yang terbaik Dan gini Kaisar Sitian pun lanjut berkata Aku bukan yang terbaik Aku menyadari Ketidaksempurnaan diri sendiri Dan kejahatan yang tersembunyi di hatiku Tapi tidak masalah Pedang ini akan menjadi sesuatu dari masa lalu Aku sangat bermartabat Mati adalah akhir yang paling indah Kesan yang kutinggalkan kepada para dewa Hanyalah sisi baikku Dan tiba-tiba saja Maktrot Kini terlihat darah muncrat ke wajah Sitian Dan ternyata itu adalah darah dari Jenderal Timur Yang kini sudah berada di depan Kaisar Sitian Dan pasang badan untuk melindungi sang Kaisar Pedang Raja Gila pun kini sudah menembus tubuh Jenderal Timur Jenderal Timur pun segera memegang pedang yang menancap di tubuhnya Dan berkata Kaisar Sitian Serahkan padaku Cepat kembalilah ke istana surga Sitian pun sangat terkejut dan berkata Cik Wotian Kamu Sial Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghalangiku? Aku ingin Dan tiba-tiba Maghreb Jenderal Selatan pun datang dan langsung menarik tubuh Kaisar Dan berkata Kaisar Sitian Jangan gegabah Keselamatanmu adalah yang paling penting untuk saat ini Di dalam hati Kaisar Sitian pun berkata Jika aku tidak mati sekarang Aku akan Dan Dewak Kini giliran Jenderal Barat yang datang dan langsung memukul Raja Gila Jenderal Barat lanjut berkata Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi Jenderal Timur pun menyahut Itu benar Jenderal Barat lanjut bertanya Hei Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Jenderal Timur pun menjawab Hei Kau jangan meremehkanku Jenderal Barat pun lalu berteriak Kaisar Sitian Kita akan selalu hidup demi Kaisar Jangan khawatirkan kami Sitian pun hanya menatap Jenderalnya dan berkata Kalian Jenderal Selatan pun disitu berkata Kaisar Sitian Tolong dengarkan mereka Tidak layak anda tetap disini Sangat berbahaya Kaisar Ini bukan kegagalan Perang ini tidak akan berakhir Kembali ke istana surgawi dulu Kita atur ulang rencana kita Jenderal Barat akan segera kembali Kaisar Sitian pun lalu terdiam sejenak Ia pun lalu menoleh ke belakang Dan ternyata pedang surgawinya masih ketinggalan Pedangku Ucapnya Jenderal Selatan langsung menyahut Biarkan saja Ayo segera pergi Jangan ragu Keselamatan anda yang paling penting untuk saat ini Lalu kini terlihat kedua Jenderal Surga pun masih berusaha melawan Raja Gila Kaisar pun kini hanya bisa memandangi mereka Dan setelah beberapa saat Ia pun menunduk dan berkata Ia pun menunduk dan berkata Baiklah aku akan segera pergi Dengan ditemani Jenderal Selatan Kaisar Sitian pun mulai berlari menaiki jalan emas surga Kaisar pun menunduk dan berlari dengan lebih kencang Membuat Jenderal Selatan pun jadi heran Dan ternyata Kaisar Sitian pun saat ini sedang menangis Di dalam hati ia berkata Agar Jenderal Selatan tidak melihat air mataku Aku mempercepat langkahku Martabat Yang kupikir tidak akan hilang Ternyata tidak dapat kupertahankan Di saat terakhir Pertempuran ini Membuat semuanya menjadi hilang Dan Mak jelep Ia jelep Ini Raja Gila pun telah membantai dan menusuk Jenderal Timur dan Jenderal Barat Raja Gila pun disitu lanjut berkata Apakah tidak ada lawan lagi Raja Gila pun lalu berjalan meninggalkan pedangnya Ia pun lalu berjalan Dan melihat Kaisar Sitian yang terbang kembali ke istana surga Hei Mau kemana kau Ucap Raja Gila Sementara Kaisar Sitian pun kini sudah sampai ke kapalnya Yang akan menuju ke istana surga Melihat hal itu Raja Gila pun sangat marah dan berteriak Hei Raja Surga Jangan kabur Kembalilah dan lawan aku Raja Gila pun langsung melompat ke jembatan emas surga Dan segera berlari dengan kencang untuk mengejar Kaisar Sitian Raja Gila pun sangat bernafsu mengejar Kaisar Sitian dan berteriak Aku juga bisa naik kesana Ayo temui aku Dan tiba-tiba saja Mak slep 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 Muncul beberapa anak panah yang menusuk bungkung Raja Gila Jelas hal itu mengejutkan Raja Gila Ia pun segera menoleh Dan ternyata saat ini para jinggang sedang berbondong-bondong untuk menyerbunya Para anggota tiga belas dewa itu Kini sudah melompat di hadapan Raja Gila sambil berteriak Hei asura pengkhianat Jangan lancang kau Jika kau mau naik Langkai dulu mayatku Dewa surgawi tidak akan pernah mundur Gara aku lihat Kemampuan apa yang kamu miliki Raja Suraluho Jangan remehkan kami Rasakan tekat para dewa Iya Ini juga terlihat para prajurit surga wibur juga berbondong-bondong akan menyerbus sang Raja Gila Luhu Melihat hal itu Raja Gila pun berkata Inilah yang aku inginkan Ayo semuanya Marilah dan hibur aku Api tempur dewa perang asura pun langsung terbakar Dan membara di seluruh tubuh Raja Gila Dengan tatapan yang pengis Raja Gila pun siap untuk membantai siapapun yang akan melawannya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman ribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh